Nah ini ada doktrin ini ya Akan saya sampaikan doktrin dari seorang profesor ini Coba nanti akan kita simak pada video kita yang ketiga ya Saya baca-baca komentar dulu dari kalian nih ya Dari Oh iya ini Ini ada seorang mukhibin ya Mudah-mudahan mukhibin terus mengikuti saya Sampai akhir video ini ya Saya seneng kok saya enggak marah Ya ini komentarnya sama tetap seperti tadi Hanya di copy paste di copy paste gitu Namanya AITXKO Aduh susah bacanya saya Nah ini komentarnya Apapun ocehanmu Habib tetap dibuja Tapi juga banyak yang sudah meninggalkan Banyak jamaah Habib bubar Bahkan kemarin di Kudus itu ada anggota Torekoh Dari Abah Lutfi itu sudah tidak lagi Menjadi pengamal Torekohnya Abah Lutfi dia mencari mursid yang lain Artinya memang Masih ada Masih ada Tapi terus kita perjuangkan ya Jangan khawatir Pak Ait Pak Ait ya Saya sebut Pak Ait saja Nah ya Kemudian dari Ala Aladivi Awas Bekal Nasa Bersorban Kemudian Kalau ngaku tutupi Nabi Tidak mau tes DNA Tinggal dimasukin saja Di kandang harimau Kandang harimau ya bang Dari Muhammad Mulyono Klandobolawi Buwajingan Tingkat Dewa Cucu Apa ini Cucu Grandong Eh memang tidak ada Grandong itu Maklum apa itu Grandong Ngaku-ngaku cucu Rasulullah Cucu Grandong Ngaku-ngaku cucu Rasulullah Dari Bang Tariono Dulu Rejek bilang harus tes DNA Sekarang Congornya bilang Haram Untuk tes DNA Congor menghalalkan segala cara Demi Congornya Congor-congor-congor-congor Teman-teman ini luar biasa Luar biasa Dari Isroni Diberi apem selagangan Berawan pasti mau tes DNA Belum tentu bang Bisa jadi dia mau apemnya Tidak mau tes DNA Memang dia sangat takut kok Jadi jangan percaya Nanti kamu ngasih apem Apemnya diterima Dia tetap Tidak mau tes DNA Nolak Ya Aduh Kemudian dari Bang Samyaji Tangan-tangan mereka Clan Bahlawi Terlalu Terlalu berlumuran Darah Dalam tanda petik ya Para ulama Peribumi Ingat kan PKI Muso Ingat bang Yang Penggali para santri NKAYI Ada juga tuh DNA did bang Juga sama tuh Ternyata menurut Kehajin rohya Salafia di negara Dari 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 Baalawi Tetapi tidak diakui Oleh Robito Alawiah Ya pokoknya yang merugikan Baalawi itu Tidak diakui Ya mereka itu Begitu Pinternya Mereka itu Ya Dari Siapa nih Santriat Maja Kapan Habib Fahim Marwadi Jalan Jongkok Aku jadi ingat bang Ingat ini Fahim Marwadi itu Adalah Seorang pimpinan PA212 Di Kabupaten Jember Tinggalnya Di Kecamatan Ajong Ya Desa Mangaran Kabupaten Jember Dia Sekarang Masih meringkuk Di dalam Tahanan Sel penjara Ya Kalau saya tidak salah nih bang Nanti cek lagi ya Tapi saya Tidak dapat berita Pembebasan kok sampai sekarang Berarti kan belum Belum dibebaskan Dilaporkan Istrinya Atas Kasus Ya Perselingkuhan Persinahan Apalagi ya Apis pokoknya Pelecehan Dan seterusnya lah Dia itu Iok-iok Dengan Seorang Beberapa orang Apa Dengan Santrinya Dan seorang Tenaga pengajar Di pondok Pesantrennya Nah Dia pernah Sumbar Memang Kalau dia Terbukti Dia akan Jalan Jongkok Delanjang Katanya Astagfirullah Mereka itu Sukanya gitu ya Halu-halu gitu Kalau Nantang-nantang Katanya dia siap Jalan jongkok Dari Jember Jakarta Delanjang Astagfirullah Tim itu ya Ceritanya ya bang ya Soal Pak Fahim Mawardi Dia juga Pengikut dan Muhyibin Yang Habib Buktinya dia adalah Salah satu Pimpinan PA 212 PA 1-2 Kan mengingatkan kita Kepada gerakan Rizik siap Yang memobilisasi Masa untuk Demo-demo Menentang Pak Pak Ahok Kalau nggak salah Yang dilaporkan Itu kasus Apa itu Pelecehan Apa itu Kasus Pencemaran Atau Penodaan Agama Sudah Lupa Itu Oke Kita lanjut Dari Tetau Hatiku Balawi Is the best Oh iya Aduh Dan Jakarta Jakarta Pesin Datang lagi Jakarta Pesin Terima kasih ya Jakarta Pesin Tidak putus asa Tidak Trauma Menghadiri Live Di channel kita Ya jangan lupa Saya akan live lagi nanti Habis ini live lagi saya Di channel Tanda Kejadian Pokoknya gantian gitu ya Untuk menghibur Dan memberikan edukasi Ke masyarakat Mensosialisasikan Bahwa Balawi ini bukan Keturunan Rasulullah Bukan fitnah Tetapi berdasarkan Kajian ilmiah Kitab Nasab Secara filologi Tidak terkonfirmasi Sebagai keturunan Rasulullah Dan berdasarkan tes DNA Balawi Mustahil Sebagai Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kan Dari Apipudin Raihan Terima kasih Bang Apipudin Raihan ya Dari Subang Jawa Barat Terus Jangan berhenti Membahas Para kabeb-kabeb Sampai masyarakat Kita sadar Kembali Kejati diri Sebagai bangsa Yang merdeka Dari doktrin Para kabeb-kabeb Beliau Tidak lagi Ceramahnya Memprovokasi Ya Nantang-nantang Pemerintah Dan seterusnya Nyatanya masih saja Seperti itu Jadinya kan tidak damai Kalau ada yang seperti itu Gitu Makanya kita suarakan terus Saya pikir Sudah tidak ada lagi Orang-orang yang Mendoktrin orang lain Untuk percaya Kepada mereka Sebagai keturunan Rasulullah Jadi mereka itu Sok-sok menafik Gitu gini Seringkali dia ngomong Saya tidak butuh Pengakuan Tapi di sisi lain Dia tidak terima Dikatakan bukan Cucu Nabi Padahal dia Tanpa bukti Mereka mengaku Cucu Nabi Tapi tidak bisa Membuktikan Kan jadi aneh kita itu Mikirnya Ya kan Hanya orang waras itu Yang bisa bebas Dari doktrin Baalawi Bagi yang Akal sehatnya terganggu Pasti percaya Baalawi sebagai Keturunan Rasul Rasulullah Dari Satria Atmaja Terima kasih Kabib bukan Keturunan Nabi Kabib itu Turunan Surabi Apa Surabi itu bang Surunan Surabi Dari Bang Warto Terima kasih Bang Warto Dari Tangerang Hadir bang Lanjutkan Terima kasih Bang Warto Dukungannya Kita santai saja Ini bang Ya Dari Sef Gasa Jangan-jangan Bahar Bin Demit Itu Keturunan Habib Putih Abdul Ghafur Alias Senogorgronya Senogorgronya Adalah Seorang Orientalis Belanda Yang Ditugasi Untuk Menyelidiki Dan Mencari Kelemahan Kelemahan Bangsa Aceh Waktu itu Yang Ternyata Disana Letak Kekuatannya Ada di Ulama Dan Santri Nah Senogorgronya Ini Orang Yang Paling Munafik Karena Dia Sebenarnya Belajar Agama Islam Hanya Untuk Mencari Kelemahan Agama Islam Yang Tidak Temu Tetapi Dia Dia Gunakan Untuk Melemahkan Para Pejuang Di Nusantara Pada Waktu itu Sampai Kemudian Dia menemukan Bahwa Orang Nusantara Khususnya Muslim Itu Begitu Menghormati Cucu Nabi Begitu Menghormati Jurya Nabi Maka Maka Ditatanglah Didatangkanlah Jurya Nabi Dari Dari Yaman Sebenarnya Bukan Jurya Nabi Tapi Palsu Diklaim Jadi Branding Jurya Nabi Yang Digunakan Untuk Alat Supaya Bisa Melemahkan Perjuangan Bangsa Nusantara Sehingga Waktu itu Setelah Baalawi Datang Setelah Habib-habib Beratang Ke Nusantara Kekuatan Dari Keturunan Wali Songo Kekuatan Islam Habib Karena Takut Didoktrin Karena Dia Dianggapnya Keturunan Nabi Yang Satu Masih Tetap Berjuang Melawan Belanda Maka Kita Bersyukur Kita Masih Bisa Melawan Belanda Dan Bisa Mengusir Belanda Jadi Saya Berpikir Seandainya Bangsa Indonesia Ini Tidak Kedatangan Baalawi Maka Insyaallah Kita Akan Lebih Cepat Merdeka Oleh Karena Itu Kalau Ada Doktrin Habib Itu Benar Karena Tidak Ada Habib Yang Ikut Perang Seperti Yang Disebut Di Gresik Itu Yang Di Holi Gresik Itu Apa Ikut Perang Dia Enggak Enggak Ada Sejarahnya Dia Ikut Perang Melawan Belanda Dia Meninggal Pada Tahun 1957 Saya Kalau Tidak Salah Itu Baca Itu Yang Diholi Gresik Yang Begitu Besar Itu Didatangkan Para Habib Hampir Di Seluruh Indonesia Bahkan Ada Baklawi Dari Luar Negeri Pun Datang Menghadiri Hal Gresik Kurang Lebih Begitulah Ceritanya Oke Saatnya Saya Sampaikan Sebuah Berita Ada Seorang Profesor Tapi Dia Itu Pembela Baklawi Coba Kita Simak Dari Gusmar Ini Beritanya Dari Gusmar KBN Nusantara Ya Kita simak Ya Bentar Masih ada Yang lewat Dulu nih Kita Biarkan Lewat Dulu Jadi Intinya Yang Kedoktrin Itu Bisa Dari Semua Unsur Masyarakat Bisa Dari Semua Kalangan Nggak Berduli Dia Sekorang Akademisi Seorang Profesor Doktor Sekalipun Bisa Jadi Dia Adalah Pembela Baalawi Padahal Dia Tahu Baalawi Yang Mengaku Sebagai Keturunan Nabi Itu Pengakuannya Tanpa Bukti Ya Hanya Klaim Sepihak Klaim Sepihak Itu Ya Siapapun Bisa Kalau Klaim Sepihak Ngaku Ngaku Saja Ya Kan Bentar Ini Masih Ada Gangguan Masih Loading Ini Sabar Jadi Begitu Ya Saudaraku Ya Nah Kita Lanjut Saja Membacanya Dari Komentar Anda Sambil Menunggu Loading Selesai Dari Bang Samyaji Ya Terima Kasih Lutfi Itu Wali Kuburan Den Bagus Ngaku Cucu Nabi Kok Narkoba Bacotnya Comberan Suntuloyo Ya Berarti Dia Bukan Cucu Nabi Bang Berarti Cuma Ngaku Ngaku Ya Cuma Ngaku Tanpa Bukti Ngaku Ngaku Tanpa Bukti Itu Siapa Saja Bisa Kan Nah Ya Jadi Semua Orang Kalau Dia Ngaku Sebagai Keturunan Rasulullah Dia Harus Membuktikan Tidak Boleh Tanpa Bukti Oh ini Sudah 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 Kita Simak Penjelasan Dari Gusmar KBN Nusantara Ini berikut ini ya Ini menceritakan Ada profesor Doktor Tapi Membabi buta Bela Habib Baalawi Ya Nah Coba Ini kita Simak Ini Ya Bagus Sekali Ini beritanya Video Pendek Berikut ini Ini Pernyataan Dari Orang Yang Namanya D.H. Muhammad Muhyiddin Al-Manafi MA Di depannya Ada Profesor Doktor Dalam Gunung Honoris Kawusa Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Nah Seperti apakah Pernyatanya Kita simak dulu Jihad Di zaman sekarang Itu membelakan Jendabi Di antaranya Membelakan Kehormat Panyain Kurnian Yang Jendabi Muhammad Rahayu Kita Ramih Membelakan Para Baalawi Membelakan Para Habib Membelakan Jujudu Rasulullah Sallallahu 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 Saya baru ingat Ini Ini kan Buya Muhyiddin Dia ternyata Punya gelar Profesor Doktor Doktor Honoris Kawusa Muhyiddin Muhyiddin Itu adalah Seorang Yang Mengaku Ulama Mengaku Buya Yang menyebut Tesis Kiai Maduddin Adalah Tesisnya Iblis Itu Baru Ingat Saya Sekarang Ya Coba Kita Simak Ulasan Dari Kusmar Itu Statement Dari Orang Yang Menyandang Gelar Profesor Doktor Tapi Modolis Kawusa Jadi Memang Oke Ini Namanya Pak Muhyiddin Menjadi Salah Satu Muhyiddin Berat Muhyiddin Beratnya Para Haba'i Ba'alawi Sehingga Saking Muhyiddin Itu Kemudian Menurut saya Melupakan Dan Cenderung Kehilangan Logika Berpikir Sehatnya Bahkan Pola Pikirnya Menurut saya 11-12 Dengan Pola Pikir Mindset Orang Orang Salah Fihah 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 Sekali lagi Pola Pikirnya Cara Mengambil Keputusannya Orang Yang Tidak Sebaham Dengan Dia Dianggap Sebagai Setan Iblis Sesat Kafir Orang Yang Menurutnya Dianggap Tidak Sejala Itu kan Pola Pikir Cara Berpikirnya Orang Orang Fihah Walaupun Saya Yakin Beliau Bukan Dari Kelompok Salah Fihah 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 Tetapi Cara Berpikirnya Cara Mengambil Keputusannya Outputnya Itu Sama Orang Yang Tidak Sejalan Tidak Sebaham Dengan Mereka Dianggap Kafir Dianggap Tohut Dianggap Setan Dianggap Iblis Itu kan Kelompok Salah Ini Bukan Dari Kelompok Itu Tapi Cara Mengambil Keputusannya Sama 11-12 Yang Tidak Jalan Iblis Satan Kafir Saya Sepangkat Dengan Settlement Banjendengan Bahwa Kita Wajib Membelah Kehormatan Keluarga Nabi Ya Dan Itu Yang Sedang Kita Lakukan Dan Itu Yang Sedang Dilakukan Oleh Yema Dutin Usman Gus Abbas Dan Lain Sebagainya Tentang Polemik Nasab Habah Ibni Karena Dalam Rangka Membelah Kehormatan Membelah Marwah Keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Rangka Menjaga Marwah Ahlul Baytin Nabi Bentuknya Adalah Dengan Cara Tidak Membiarkan Kelompok Manapun Mengaku Ngaku Sebagai Zuryahnya Nabi Muhammad Sallallahu Salam Termasuk Bani Alwi Termasuk Para Habib Ini Mengaku Sebagai Keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Salam Sementara Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Mereka Adalah Cucu Nabi Jadi Yang sedang Membelah Kehormatan Nabi Itu Siapa Yang Sedang Merusak Kehormatan Nabi Itu Siapa Menurut 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 Orang Orang Kelompok Yang Mengaku Aku Sebagai Ahlul Sebagai Ahlul Baidin Nabi Tetapi Tidak Bisa Membuktikan Diri Dari Berbagai Aspek Ilmiah Yang Dibutuhkan Itu Menurut Saya Orang Orang Yang Sedang Menghancurkan Koromata Nabi Orang Orang Yang Sedang Menghancurkan Marwah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Salam Dari Keluarganya Dan Orang Orang Ini Yang Menurut Saya Harus Dilawan Bukan Orang Yang Sedang Membela Kehormatan Nabi Mencari Kebenaran Kalau Panjendengan Ada Di Pihak Pak Alawi Para Habib Mau Buk Saja Silahkan Tetapi Dalam Konteks Ilmiah Dalam Konteks Ilmu Harus Mampu Menunjukkan Bukti Bahwa Panjendengan Dan Para Habib Yang Panjendengan Bela Itu Adalah Zodiahnya Nabi Salah Salah Karena Perintah Agama Yang Begitu Agama Memerintahkan Siapapun Yang Mengaku Ngaku Sebaik Keturunannya Nabi Apalagi Nabi Harus Bisa Membuktikan Diri Dari Manapun Caranya Dari Sisi Manapun Keilmuannya Dari Sisi Ilmu Nasab Dari Sisi DNA Dan Itu Diakui Di Dunia Internasional Bagaimana Cara Mengambil Keputusan Tentang Kelompok Orang Itu Ahlul Baidin Nabi Atau Keturun Nabi Atau Bukan Jadi Jangan Kemudian Dengan Endengnya Hanya Dengan Sampaikan Orang Orang Yang Hari Ini Dianggap Sebagai Tidak Sesuai Dengan Para Habib Alam Itu Kemudian Dianggap Iblis Dianggap Setan Dianggap Sesat Itu Sepanj Dengan Cara Bermikir Sama Dengan Kelompok Kelompok Salafi Habib Takfir Yang Tidak Sesuai Tidak Sama Dengan Kelompok Mereka Adalah Orang Orang Sesat Orang Orang Tohud Kafir Setan Iblis Gitu Indonesia Raya Dianggap Sebagai Laku Kebangsaan Tohud Karena Tidak Sesuai Dengan Prinsip Para Takfir Itu Bendera Malah Putih Dianggap Sebagai Bendera Tohud Selah Selah Bermikir Takfir Karena Dianggap Bukan Bendera Islam Itu Kelompok Selah Seperti Itu Bagi Cara Mengambil Keputusan Cara Berpikir Saya Yakin Panjirgan Bukan Dari Kelompok Itu Tetapi Cara Berpikir Cara Mengambil Keputusannya Adalah Sama Orang Berbeda Dengan Panjirgan Tentang Habib Dianggap Sebagai Iblis Setan Orang Sedang Mengkritisi Mengkoreksi Nasab Nyab Habib Ini Anda Sebut Sebagai Iblis Setan Ini Berbaya Sekali Mengapa Kemudian Kita Harus Ikut Ikutan Cara Pola Perpikir Yang Boleh Kalau Panjirgan Betul-betul Mencintai Marwah Nabi Besar Muhammad Sallallam Mestinya Adalah Ikut Terlibat Memverifikasi Tentang Nasab Nabi Ini Sesuai Dengan Disiplin Keilmuan Yang Diputuhkan Kalau Panjirgan Yang Betul-betul Mencintai Ingin Berjihat Menjaga Kehormatan Nabi Sallallam Caranya Sepertinya Sebagaimana Yang Hari Dilanggannya Bang Haji Roma Irama Beliau Secara Pribadi Sudah Berpuluh-puluh Tahun Dekat Dengan Para Habib Termasuk Dengan Nabi Berisik Pernah Bertemu Itu Waktu Baru Pulang Dari Saudi Kalau Masalah Karena Kedekatan Pribadi Tetapi Ketika Muncul Isu Kemudian Merasa Terusik Mencari Kebenaran Dicari Kebenarannya Dari Berbagai Aspek Seluruh Bandang Ilmu Yang Dibutuhkan Untuk Memverifikasi Seseorang Atau Banyak Orang Benar-benar Suriah Nabi Muhammad Atau Bukan Bukan Dengan Cara Taklit Buta Begitu Bagi Itu Bagi Belum Menunjukkan Bukti Bukti Yang Dibutuhkan Belum Ikut Melakukan Verifikasi Yang Diberlukan Tiba-tiba Menjas Orang-orang Yang Hari Ini Mengkoreksi Nasabnya Para HB Dianggap Sebagai Iblis Sebagai Setan Kemudian Anda Menyuruhkan Jihad Untuk Melawan Mereka Ini Sangat Disayangkan Memakai Gelar Profesor Doktor Walaupun Lulis Kawasan Terus Sangat Disayangkan Karena Itu Bukan Sikap Seorang Ilmuwan Itu Bukan Sikap Seorang Ahli Itu Sikap Sikap Cara Cara Berfikir Orang-orang Kelompok Garis Keras Kelompok Salafi Wahabit Takfiri Di Dalam Mengambil Keputusan Beragama Sebagaimana Kelompok Taliban Di Afganistan Itu Taliban Itu Semuanya Orang Sunni Tetapi Di Dalam Berpolitik Cara Mengambil Keputusannya Sama Kelompok Salafi Wahabit Takfiri Yang Tidak Sejala Dengan Pandangan Politik Mereka Dianggap Sebagai Musuh Bangsa Sebagai Kafir Dipuduh Di Jalanan Apa Bedanya Nanti Berpikir Berikut Juga Kelompok Ormas Sudah Dibubarkan Di NKRI Ini Kalau Tidak Sebejalan Dengan Mereka Langsung Dituri Afi Kafir Tahu Tiblis PKI Musri Gajal Saya Sayangkan Dengan Gelar Profesor Doktor Kalau Kemudian Harus Ikut Ikutan Pola Berpikir Dengan Mereka Ajaklah Masyarakat Cerdas Berpikir Berpikir Yang Cerdas Sesuai Dengan Dasar Prinsip Ilmu Pengetahuan Yang Dibutuhkan Dalam Memutuskan Sebuah Perkara Terima kasih Kurang Waalaikumsalam 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 Terima kasih Gusmar Kabin Nusantara Ternyata Yang Dibahas Adalah Buya Muhyidin Ya Ternyata Buya Itu punya Gelar Profesor Doktor Doktor Dari Mana Itu Honoris Kausa Jadi Dia Mendapatkan Gelar Doktor Bukan Dari Karena Kuliah Tapi Sebuah Hadiah Kehormatan Tapi Menurut Saya Namanya Buya Ini Buya Muhyidin Enggak Layak Tidak Menemui Kriteria Disebut Ulama Tidak Bahkan Sebenarnya Dia Enggak Layak Mendapatkan Gelar Doktor Memakai Gelar Profesor Doktor Itu Bahaya Karena Menurut saya Pola pikirnya Itu Bukan Mencerminkan Seorang Ulama Seorang Alim Seorang Ilmuwan Dia Kayaknya Anti Sain Ya Mungkin Dia Juga Enggak Ngerti Apa Yang Namanya Penelitian Mungkin Dia Juga Enggak Ngerti Apa Namanya Riset Dan Kia Haji Madidun Usman Sudah Membongkar Profilnya Buya Muhyidin Ini Sudah Ditelepon oleh Sekretarisnya Kiai Haji Madudin Usman Agar Mau Berdebat Diskusi Dengan Kiai Madudin Lalu Buya Muhyidin Ini Menolak Tidak Mau Dia Alasan Dia Pokoknya Dia Dasarnya Yakin Enggak Perlu Diskusi Diskusian Enggak Perlu Kitab-kitaban Itu Intinya Dia Enggak Mencerminkan Seorang Ilmuwan Dari Kalimat Dia Yang Menolak Debat Dengan Kiai Madudin Itu Bukti Dia Itu Mohon maaf Pak Kiai Muhyidin Anda Saya Bilang Bodoh Kenapa Anda Hanya Kewar Terus Kewar Terus Menyebut Tesis Kiai Madudin Iblis Tapi Anda Ketika Diadak Diskusi Anda Enggak Berani Anda Enggak Bisa Ya Mohon maaf Ya Para Pecintanya Buya Muhyidin Ini Karena Buya Muhyidin Keterlaluan Kenapa Masa Sebuah Tesis Ilmiah Disebut Tesis Iblis Aneh Jadinya Padahal Dia Seorang Yang Punya Gelar Profesor Doktor Punya Gelar Buya Kok Sampai Seperti Itu Gitu Jadi Kita Ungkap Ini Lagi Supaya Pak Muhyidin Sadar Siapa Yang Punya Nomor Kontaknya Pak Muhyidin Bagikan Video ini Kepada Pak Muhyidin Supaya Pak Muhyidin Mendengar Supaya Bisa 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 Dijak Sebagai Bahan Kontemplasi Perenungan Kritikan Ini Mungkin Sangat Keras Ya Mungkin Bisa Menyakitkan Hatinya Pak Muhyidin Tetapi Anggaplah Ini Adalah Pil Pak Ait Semoga Pak Muhyidin Sadar Dan Tidak Kuar-kuar Lagi Di Media Sosial Di Dalam Ceramah-ceramah Pengajiannya Dengan Ngomong Tanpa Dasar Logika Ilmiah Tanpa Bukti Masa Menyebut Tesis Kimadudin Tesis Iblis Itu Keterlaluan Baik Ada Waktu Sebentar Sedikit Kita Lanjutkan Membaca Komentar Kalian Saya Baca Komentar Terbaru Saja Siapa Yang Masih Bertahan Menemani Kita Dari Arum Manis Terima Kasih Kang Semut Laniku Ngendiko Asu Sisa Miyaji Garuda Sakti Terima Kasih Hadirnya Sampai Hampir Kita Tutup Ini Video Hampir Satu Jam Setengah Ini Masih Menemani Kita Dari Bang Nabila Bener Doktor Bajakannya Doktor Itu Kan Ada Yang Disebut Doktor Honoris Kausa Dia Tidak Perlu Kuliah Memang Hanya Karena Kehormatan Dari Sebuah Lembaga Tertentu Lembaga Perguruan Tinggi Tertentu Dia Bisa Dapat Itu Banyak Toko Di Bangsa Ini Yang Mendapatkan Gelar Doktor Honoris Kausa Baik Siapa Lagi Ini Dari Bang M Nunggi Tinggal Buktikan Secara Data Dan Keilmuan Kalau Memang Para Habib Itu Orang Yang Berilmu Dan Punya Karomah Enggak Perlu Ngotot Sampai Mengatakan Iblis Setan Dajal Dan Sejenisnya Buat Orang Orang Yang Tidak Percaya Betul Ini Bang Terima kasih Bang Nugi Mudah-mudahan Teman-teman Juga Mengerti Apa Yang Disampaikan Oleh Bang Nugi Ini Sebuah Hal Yang Mengingatkan Kita Bagus Sekali Kita lanjut Yang terbaru Dari Siapa Nah Saya Kira Sudah Sudah Cukup Jadi Kesimpulannya Adalah Pertama Kembali Kita Ungkap Lagi Ba'alawi Bukan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berdasarkan Kajian Ilmiah Bukan Fitnah Berdasarkan Kajian Multidisiplin Ilmu Kita Menasab Sejarah Filologi Ba'alawi Tidak Terkonfirmasi Klaim Sepihak Mereka Pengakuan Sepihak Mereka Sebagai Julihan Nabi Tidak Terkonfirmasi Itu Yang kedua Yang penting Juga Berdasarkan Tes DNA Berdasarkan Hasil Tes DNA Ba'alawi Menurut Dr. Sukeng Sukiarto Mustahil Sebagai Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Oleh Karena Itu Fakta-fakta Sudah Diungkap Secara Ilmiah Secara Ilmu Pengetahuan Maka Haram Hukumnya Meyakini Mempercayai Ba'alawi Sebagai Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Itu ketimpulan Paling Ppenting Ini Tolong Disampaikan Kepada Masyarakat Supaya Semakin Luas Semakin Banyak Orang Yang Sadar Mengerti Tidak Takrib Buta Dan Tidak Fanatik Berlebihan Berlebihan Dan Juga Tidak Mengkultuskan Ba'alawi Kalau Semakin Banyak Orang Sadar Semakin Luas Orang Tahu Bahwa Ba'alawi Bukan Keturunan Rasulullah Maka Nanti Tidak Percaya Kepada Doktrin Habib Kalau Sudah Demikian Kita Harapkan Bisa Mempersempit Ruang Gerak Dari Ba'alawi Yang Mengaku Sebagai Keturunan Rasulullah Sallallahu Tidak Terbukti Ya terima kasih Saudara Sekul Sudah saya Cukupi ya Sampai Sekini Sekian Sudah Satu jam Setengah Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Kepada Semuanya Saja Video Ini Dibuat Bukan Untuk Membenci Siapapun Bukan Merdaga Siapun Tapi Untuk Edukasi Mudah-mudahan Bisa Memberikan Nilai Rekreasi Ada Hikmah Dan Bisa Menghibur Kalian Kita Perjuangkan Kesetaraan Jangan Pernah Ada yang Merasa Lebih Mulia Daripada Yang Lainnya Mari Kita Saling Menjaga Menghargai Bertoleransi Kita Jaga Persatuan Kedamaian Jangan Memprovokasi Ngajak-ngajak Gelut Ngajak-ngajak Carok Dan sebagainya Jangan Kita Jaga Persatuan Kita Damai Berangkulan Gotong Royong Untuk Memajukan Negara Kita Salam Pancasila Salam NK Harkamati Salam Bindika Tunggal Ika Salam Undang Undang Dasar 1945 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka